Halo Geisku kembali lagi bersama saya di channel Singkite Oficial di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pahlawan nasional dari Aceh khususnya Tanagayo siapakah pahlawan tersebut, simak videonya dan jangan di skip-skip. Kisah Aman Dimot, Pejuang Kebal Peluru Yang Diharap Jadi Pahlawan Di Aceh, ada sejumlah nama yang telah tercatat di lembar negara sebagai pahlawan nasional. Sebutlah Cud Nyadin, Malahayati, Panglima Polim, serta sejumlah nama lain. Namun, masih ada tokoh dari dataran tinggi Gayo yang dianggap layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Keberanian dan kemampuannya dalam Perang Gerilya melawan penjajah Belanda pada tahun 1940-an sangatlah berbeda dengan kemampuan pahlawan lain yang telah gugur di medan perang. Mengapa demikian, Aman Dimot dibawa pimpinan Ilyas lebih berperang dengan cara yang unik, yaitu menghadang tank dan truk pasukan Belanda. Bukan hanya itu, dia dianggap kebal dan memiliki ilmu kanuragan karena tidak tergores apabila disabat pedang ataupun tidak mempan ditembus peluru. Pada tanggal 30 Juli tahun 1949, di sekitar Tanah Karo, Sumatera Utara, pasukan Bagura dan Mujahidin asal Aceh tengah mengintai dan menunggu iring-iringan tank dan 25 truk Belanda. Pasukan berjumlah 45 orang itu menggunakan persenjataan senapan dan kelewang. Berdasarkan sejumlah sumber, pasukan barisan Gorila Rakyat Bagura, yang dipimpin Ilyas lebih bersama gerilyawan setempat menyerbu tank dan truk tersebut dengan membabi buta sehingga membuat pasukan Marsose kalang kabut. Satu dari puluhan serdadu tersebut bernama Abu Bakar yang dijuluki dengan Pang atau Sang Pemberani Aman Dimot. Sesuai dengan julukannya, Pang Aman Dimot dikenal pemberani dan tidak kenal takut jika menghadapi Belanda. Bahkan, pemuda itu tidak gentar walaupun dalam keadaan perang terbuka atau perang jarak dekat. Hal itu terbukti saat pasukan tersebut mulai lelah karena keterbatasan orang, persenjataan, dan logistik. Ditambah lagi, saat bala bantuan pasukan Belanda semakin melemahkan perlawanan pejuang saat itu, Aman Dimot berkeras untuk tetap melakukan perlawanan. Pilihan itu tetap diambil meski komandan Ilyas lebih sudah memberi perintah kepada pasukan tersebut untuk mundur dan meninggalkan medan perang. Aman Dimot, pemuda kelahiran Tenamak, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, ini tetap menolak perintah Ilyas lebih. Dia memilih melanjutkan perang terbuka bersama dua rekannya, yaitu Pang Ali Rema dan Pang Edem. Setelah Ilyas lebih dan sisa pasukan pergi, Aman Dimot bersama kedua rekannya itu berpura-pura mati di sekitar mayat-mayat korban perang yang bergelimpangan. Saat pasukan Belanda sedang memastikan para korban sudah mati, Aman Dimot bersama teman-temannya bangkit dan menyerang pasukan Belanda itu dengan beringas. Banyak di antara pasukan Belanda yang mati kala itu. Namun, Ali Rema dan Edem pun tewas saat itu. Aman Dimot terus mengejar pasukan Belanda dengan pedang, pasukan Belanda bingung karena serangan dari persenjataan mereka tidak mampu melukai, apalagi membunuh Pang Aman Dimot. Namun, akibat kelelahan, Aman Dimot akhirnya ditangkap Belanda. Pasukan Marsose yang frustrasi karena tidak mampu membunuh Aman Dimot, akhirnya memasukkan granat ke dalam mulut sang pejuang. Tak cukup sampai di situ, pasukan Belanda pun menggilas tubuh Pang Aman Dimot dengan tank. Maka dari itu, tanggal 30 Juli tahun 1949 gugurlah Aman Dimot di Raja Merahe, Sukaramai, Karo, Sumatera Utara. Jasad Aman Dimot pun dimakamkan di tempat itu. Beberapa tahun kemudian, gugurannya digali dan kerangkanya dipindahkan ke Tiga Binana. Jasad Aman Dimot selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kaban Jahe, Sumatera Utara. Bagi masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, benar meriah, dan Gayo Lues hingga masyarakat alas di Kutacane, nama Aman Dimot harum karena kisah heroik perjuangannya. Bagaimana tidak, bukan hanya sebagai pejuang di daerahnya, Aman Dimot bahkan berjuang agar Belanda tidak masuk ke Aceh dari jalur Tanah Karo, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh Tengah bahkan telah mengusulkan nama Aman Dimot sebagai pahlawan nasional, bersanding dengan nama besar pahlawan Aceh lainnya, seperti Cud Nyadin, Panglima Polim, dan yang lainnya.